Well, well, welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jebakan, di mana kita lihat di layar monitor, ini adalah placer opening. Kita kali ini akan mengerjai atau menghukum menteri yang suka keluyuran di awal pembukaan, atau kita akan prank menteri yang suka jalan-jalan pada awal permainan, ya seperti di gambar monitor ini. Baiklah teman-teman, seperti apa dan bagaimana cara untuk menghukum ratu yang suka keluyuran di awal permainan. Baiklah teman-teman, kita langsung permainannya. Kita lihat beberapa cara di sini, tentunya di Kotak Masalah. Permainan diawali dengan putih peon, P4, hitam peon, E5. Tentunya di sini menteri membalas naik ke H5, ya, buzzer opening. Tentu jelas di sini tujuannya adalah redak lemah, F7, dan peon E5. Dan sudah banyak kita ketahui juga rencana dari putih gajah naik ke C4. Sebetulnya banyak variasi di sini, misalkan kuda naik ke C6. Kita coba sekarang kuda naik ke M6, terlebih dahulu setel. Tentu di sini menteri akan pukul peon, sepak. Dan jelas kita akan menutup dengan gajah. Lanjut putih, peon D3. Ya, ini sudah sangat jelas. Selain untuk menambah perlindungan peon pusat putih E4, tentunya juga akan mengaktifkan gajah putih diagonal hitam pempin kuda ke G5. Oke teman-teman, kita langsung serang dengan kuda ke C6. Setel. Menteri di sini tidak mungkin munur ke diagonal sayap putri. Misal ke C3. Karena jelas bila di sini menteri munur ke C3, tentu menteri akan hilang gajah sekak setel ke B4. Tentunya di sini putih akan munur ke G3. Ya, jelas di sini akan menyerang peon G7. Yang tanpa pengawalan. Silahkan lanjutkan teman-teman kuda naik ke D4. Tentunya di sini kuda menyerang peon C2. Di sini bila putih melindungi peon dengan kuda, maka tentu jelas benteng akan hilang. Setelah di sini gajah pukul kuda, peon pukul gajah, dan sekak. Dan sudah tentu benteng putih hilang. Pada posisi ini jelas hitam unggul. Baiklah teman-teman, kita kembali di posisi ini. Tentunya ancaman sekak sebom kuda pukul peon C2 akan diantisipasi raja bergerak ke D1. Dan silahkan naikkan peon ke D5. Tentu di sini majak pertukaran peon. Bila di sini putih memilih memukul peon G7. Tentu dengan harapan pukul benteng ke H8 sekak. Silahkan serang menteri dengan benteng ke G8. Dan langkah satu-satunya dari menteri putih naik ke H6. Silahkan pukul peon dengan peon. Ya teman-teman, di posisi ini hitam sudahlah sangat aktif. Sementara menteri putih masih sibuk dengan menterinya sendiri. Tentunya mengganggu perkembangan kepada perwira-perwira yang lainnya. Bila di sini pion pukul peon, maka silahkan naikkan gajah sekak. Atau juga di sini kuda bisa pukul peon. Dan jelas di sini pergerakan hitam super-super aktif. Banyak rangka putih di posisi sekak seperti ini. Kita ambil contoh misalkan. Putih peon naik melindungi sekak. Kita pukul saja dengan kuda sekak. Setelah di sini gajah menutup sekak. Maka kuda ini gratis. Kuda pukul kuda dan masih sekak. Raja naik ke D2. Dan silahkan sekak kembali pukul peon. Tentu bila raja naik kembali menyerang kuda. Maka di sini tentu jelas menteri akan hilang. Sekak super. Jadi tentunya jelas di sini raja putih akan munur ke S1. Ya, tidak ada langkah selain itu. Di sini ada banyak variasi untuk menyerang raja. Bisa dengan gajah sekak ke B4. Di sini raja bisa bergeser. Ke F1. Atau bisa ditutup dengan bion. Semisal di sini raja bergeser ke F1. Maka silahkan sekak lagi. Pukul gajah. Dan setelah di sini bion pukul menteri. Maka di sini tentu gajah sekak. Dan tentunya di sini. Sebelum raja meninggalkan kita semua. Dia akan makan terlebih dahulu. Dengan makan kuda. Dan silahkan sekak mat gajah ke F2. Baiklah, kita kembali ke posisi ini. Setelah di sini raja bergeser ke S1. Dan di sini juga sekak oleh gajah. Atau di sini pion menutup sekak. Tentunya pada posisi ini banyak variasi-variasi dari hitam untuk meringkus raja putih. Ya, seperti di sini. Buda mungkin bisa sekak. Dan setelah raja bergeser. Buda kembali sekak. Raja bergeser ke E1. Buda sekak. Dan di sini tentu raja akan bergeser ke F1. Dan menteri mukul gajah. Sekak. Di sini raja naik. Dan menteri sekak. Setelah raja turun ke B1. Tentu sekak mat menteri ke F2. Ya, tentunya teman-teman. Sudah lebih familiar dari saya. Dalam variasi-variasi menyerang musuh dalam kondisi atau posisi yang sangat menguntungkan seperti ini. Baiklah, teman-teman. Kita ke variasi yang lain. Ya, jelas di sini masih tetap dalam rangka menghukum ratu putih. Atau ratu yang suka jalan-jalan di awal permainan. Seperti biasa, teman-teman. Pembukaan buzzer opening. Sekarang kita balas dengan kuda. C6. Misal di sini kuda. C3. Maka kita di sini serang menteri oleh kuda. Di sini tujuan kita adalah membangun tempo yang cepat. Daripada putih. Ya, kita habiskan langkah dari putih. Dengan sibuk mengurus menterinya. Misal di sini menteri turun ke H3. Kita balas bio naik, seter. Dan bila menteri bergeser ke F4. Terus kita serang menteri. Sambil kita mengambangkan perwira-perwira. Bila di sini menteri ke E3. Maka tentu seter dan kuda akan hilang. Atau bila di sini menteri ke D3. Dia bisa balian seter dengan kuda ke B4. Tentu ancaman. Sekak benteng pukul pion C2. Menjelaskan di sini menteri akan sekak terlebih dahulu. Sekak. Kita dukan saja teman-teman dengan menteri. Nah, menteri pukul menteri. Maka silakan. Gajah pukul menteri. Dan pastinya di sini putih akan melindungi pion C2. Dengan gajahnya. Silakan teman-teman. Di sini serang gajah dengan pion pukul pion. Dan tentunya kuda akan memukul pion. Silakan pukul kuda dengan kuda. Tentu di sini gajah akan pukul kuda. Teman-teman silakan. Serang gajah dengan pion. Tentu bila gajah mundur kembali ke D3. Jelas pion akan menyerang gajah. Dan gajah harus kabur. Jadinya di posisi ini gajah akan pukul pion. Tentu menyerang benteng. Silakan teman-teman. Serang gajah kembali. Dan jelas di sini tidak ada jalan kabur untuk gajah. Kecuali mengadu gajah. Silakan pukul gajah dengan gajah. Setelah di sini gajah pukul gajah. Maka silakan teman-teman serang. Tentu raja akan bergeser. Dan silakan teman-teman pukul benteng dengan kuda. Lanjut kuda serang pukul pion. Raja mundur. Tentu di sini kuda akan menyerang benteng. Benteng bergeser. Ke D8. Pion naik. Gajah tentu akan menyerang kuda. Silakan naikkan gajah ke E7. Dan di sini gajah menyerang kuda. Maka kita adukan gajahnya. Tentu jelas kuda akan selamat. Dan teman-teman di posisi ini tentu akan sangat mudah untuk mengalahkan raja putih. Baik teman-teman. Kita ke variasi yang lain. Atau langkah yang lain dari putih. Bagaimana di sini setelah kuda naik melindungi pion. Dan gajah naik ke C4. Tentu ancaman skagmat ke F7. Bila di sini telah skuda menyerang menteri. Tentu menteri pukul pion skagmat. Pada posisi ini kita jangan mengganggu fokus dari menteri putih untuk menyerang pion F7. Di sini kita hanya perlu menyerang perlahan-lahan menteri dengan pion ke G6. Dan menteri tetap masih akan dengan tujuannya menyerang pion F7. Mundur ke F3. Dan tentu masih menyerang pion. Silahkan tutup dengan kuda ke F6. Dan masih dengan tujuan semula. Menteri bergeser ke B3. Menyerang pion F7. Sebenarnya di sini sangatlah mudah. Untuk menyelamatkan pion F7. Menteri naik ke E7. Dan tentunya nanti gajah akan naik ke G7. Dan diteruskan drokade pendek. Tapi di sini kita tidak usah menaikkan menteri. Kita hukum saja menteri dengan kuda seter. Bila di sini putih tetap kekeh dengan keputusannya ya atau dengan rencananya. Gajah punggul pion sekak. Teman-teman silahkan menjukan raja. Tentu di sini. Bila menteri sekak. Maka sudah tentu gajah putih akan hilang. Atau juga bila di sini menteri putih masih tetap melindungi gajahnya. Dan cuma ada jalan satu-satunya yaitu ke C4. Ya teman-teman silahkan serang terus menteri dengan pion ke B5. Sudah tentu pada posisi ini. Gajah putih akan hilang. Misalkan menteri di sini setak dan jelas di sini raja punggul gajah. Bila di sini menteri menghindari seter. Naik ke A5. Tentu di sini penteng akan hilang. Setak penteng. Atau bila di sini menteri turun ke C3. Tentu jelas di sini kuda akan punggul pion seter. Seter. Dan lihat di sini putih sibuk dengan menterinya. Bila di sini putih menteri ke D3. Maka silahkan terus serang putih secara sporadis. Pion terus menaik menyerang pertahanan putih. Misalkan di sini kuda. Naik menyerang kuda. Silahkan naikkan gajah ke F5. Jelas di sini situasi sangat berbahaya. Dan di sini tidak ada langkah aman untuk menteri. Kecuali mundur ke F1. Dan bila di sini menteri mundur ke F1. Tentu benteng akan hilang. Kuda pukul pion setak benteng. Jadi mau tidak mau di sini kuda harus pukul kuda. Dan silahkan pukul kuda dengan gajah. Seter. Tentunya di sini gajah akan pukul pion. Dan benteng tidak akan selamat. Dan misal di sini menteri melindungi pion. Maka jelas sekak sebom dan benteng akan hilang. Silahkan teman-teman lanjutkan permainan di posisi seperti ini. Ya teman-teman saya yakin sudah sangat pintar. Dalam situasi yang menguntungkan seperti ini. Ya tidak perlu saya selesaikan permainannya. Sampai selesai. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Sampai selesai. Dan bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang baik. Kurang berkenan. Sekiranya teman-teman bisa memahakkan. Dan terus dukung channel ini. Dengan cara di subscribe. Di like. Di komen. Dan dibagikan. Tentunya silahkan nyalakan loncengnya. Agar tak ketinggalan. Update video terbaru dari Kotak Mas Salah. Salam untuk kalian teman-teman semua. Para pencinta catur. Terima kasih.